Oke, wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Ahmad Doli Kurna Tanjung. Yang saya hormati, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Yuni Mahdi Sang, Bapak Samsyul Risal, dan Pak San Mustafa. Dan yang saya muliakan, seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, yang pada kesempatan ini ikut mengunjungi yang kedua kali di DOB yang baru, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Yang saya hormati, Ibu PJ Bunur, Papua Tengah. Yang saya hormati, Pak Gijen Bina Bangda, Pak Danrem, Elo Polda, Papua Tengah, Elo Binda, Papua Tengah, LOK Jati, Papua Tengah. Kepala Palai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Kementerian Bekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang saya hormati, JM Telkom Papua, JMPLN Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Kepala Kantor Pertanahan atau Kandil Papua, dan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat yang saya cintai. Pertama-tama kita patut memenjatkan pegi syukur ke derat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, tadi cuaca bagus, setelah tiba kita di lokasi ini, disambut hujannya tidak terlalu membasahi tanah ini. Itu artinya bahwa merestui kehadiran Komisi Dua DPR dan kita semua di tempat ini. Pak Ketua, saya mohon izin. Mungkin Pak Ketua pikir, kemarin saya tidak mau bicara di Sorong. Karena pasti saya curiga akan mempertanyakan batu yang hilang dari Pak Wapers datang pertama kali groundbreaking di Papua Barat. Itu saya curiga, makanya saya tidak beriri bicara. Makanya Pak Ketua bilang, Pak Women ini curang. Hanya Pak PJ Group dengan saya saja yang bicara. Kalau hari ini, yang lalu kita datang, ini masih hutan utuh. Kita buat pondok kekil di depan sana. Tapi hari ini saya berani berdiri karena saya bisa angkat muka karena sudah dikerjakan oleh Ibu PJ dan pasukannya. Bahwa komitmen keinginan, pemerintah pusat, kemudian Komisi Dua DPR dan kita semua untuk mewujudkan impian kita, untuk mewujudkan Papua yang baru, untuk mengangkat harkat derajat martabat orang Papua melalui pemekaran ini, kita melihat cahaya dari Provinsi Papua Tengah. Tadi saya lihat gambar di paling ujung di sana itu, itu sudah yang dibongkar, yang tadi sudah lewat separuhnya kita, itu saya lihat yang jalan-jalan sudah jadi. Tinggal yang diploting tadi di gambar-gambar yang sudah kita lihat, oh ini pembangunan kantor gubernur, pembangunan kantor DPR, kemudian MRP, dan juga untuk OPD dengan perumahan Aisin, saya kira sudah diploting, tinggal bagaimana untuk bisa membangun. Makanya tadi saya bisik-bisik sama Ibu, tolong pertahankan drainasi harus lebih dalam sebelum kita bangun infrastrukturnya. Karena kadang kalau pertumbuhan kota itu sudah terjadi, drainasi tidak diatur dengan baik, itu akan jadi rumit. Makanya drainasi harus bangun lebih bagus supaya ke depan, supaya tidak jadi problem. Dan saya jujur sampaikan Ibu PJ, terima kasih karena kita memberi mandat, tugas untuk Ibu melaksanakan di sini, makanya saya berani berdiri di depan Pak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 2DPRRI untuk menyampaikan penghargaan. Terima kasih, saya berharap di tempat lain, khususnya di Wamena dengan yang terakhir di Meraga juga, pasti harus sama, tidak mempermalukan sama seperti yang kemarin sorotan dari Komisi 2A cukup banyak untuk Provinsi Papua Barat Dayang. Sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, saya berharap komitmen yang dibangun dalam waktu dekat, kita akan menggelar proses pemeluka dasar rentak tanggal 27. Karena itu, sudah layang berpolitik-berpolitik, mari kita yang bangun infrastruktur, kita mempersiapkan infrastruktur dari sekarang, sehingga siapapun yang terpilih nanti, dia bisa melanjutkan sama seperti apa yang disampaikan oleh Ibu PJ Bundur Papua Tengah. Saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sekali lagi mohon dukungan dari Komisi 2DPRRI, untuk kita mendorong bersama, memang Ibu PJ sudah ajukan untuk melelang duluan pembangunan kantor gubernur dengan alokasi anggaran 490 miliar. Karena PUPR lama, jadi Ibu duluan bilang kita sudah punya uang, 490, kita mau bangun kantor gubernur duluan. Nah, Pak Menteri sampaikan bahwa supaya kita tidak melangkai apa yang menjadi amanah di undang-undang, DOB, bahwa kantor gubernur, kantor MRP, dan kantor DPR itu dibangun menggunakan APBN. Makanya Pak Menteri bilang, jangan dulu kalau uang itu ada, bangun yang lain saja. Sehingga Ibu bersedia menyerima arahan dari Bapak Menteri untuk tidak melelang pekerjaan lebih dulu untuk pembangunan kantor gubernurnya, sehingga berharap teman-teman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa melelangkan pakat-pakat pekerjaan ini, sehingga mulai tahun ini sampai dengan tahun depan bisa kerjakan. Nanti satu waktu lagi anggota Komisi 2 DPR ini berkunjung lagi, sudah ada bangunan di sekeliling ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kunjungan kali ini. Berharap sebentar kita bisa ikuti presentasi dari Ibu PJ Gubernur nanti setelah kunjungan dari sini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.